untuk mensupport belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe kalau selamat datang di belajarbentar salah satu fitur dari nvidia adalah nvidia unsell dengan nvidia unsell ini kalian bisa memfoto pada game kalian disini terdapat keterangan bahwa mode foto nvidia unsell membuat kalian dengan mudah mengambil foto dengan tingkat profesional dari game kalian dan membagikan mereka secara langsung ke facebook google photos dan imaggur kalian bisa memilih dari foto dengan resolusi super 360 HDR dan fotografik stereo di game yang didukung ingat game yang didukung kita klik learn more ini adalah halaman mengenai nvidia unsell sekarang kita kembali ke game untuk mengetahui cara menggunakan nvidia unsell sekarang kita akan menggunakan nvidia unsell untuk membuat fotografi di game kalian ingat game nya harus support dengan nvidia unsell jika kalian bermain game bola nvidia unsell hanya bisa digunakan ketika replay jika tidak tidak akan bisa digunakan tentunya seperti sebelumnya ketika menggunakan nvidia freestyle kalian harus mengaktifkan nvidia gamework overlay kalian bisa dipakai dengan cara menekan tombol alt plus z pada keyboard kalian dan kalian pilih mode foto seperti ini disini terdapat pilihan capture dimana disini kalian bisa mengambil screenshot hanya dengan mengkliknya dan kalian pilih snap maka kalian berhasil mengambil screenshot pada game kalian atau kalian bisa menggunakan tombol pintasan alt plus f1 seperti disini tentunya jika kalian ingin pergi ke mode foto kalian menggunakan alt f2 kalian juga bisa menggunakan super resolution foto untuk mengambil foto dengan resolusi tingkat tinggi misalkan maksimalnya adalah 47 kali tentunya kita tidak akan menggunakannya karena proses renderingnya akan lama kita hanya menggunakan 6 kali metodenya standar tentunya disini kalian bisa memilih metode yang lain kecuali jika kalian menggunakan ai up resolution itu harus menggunakan nvidia rtx jika tidak salah jika sudah kalian pilih snap proses pengambilan high resolution atau resolusi tinggi sangatlah lama kalian juga bisa mengambil gambar 360 derajat dengan menggunakan 360 derajat photo sphere kalian pilih snap kalian juga bisa menampilkan grid seperti ini grid ini tentunya untuk foto kalian juga bisa menambahkan filter seperti halnya kalian menggunakan nvidia freestyle jika kalian menggunakan entel kalian juga bisa pergi kemana pun yang kalian inginkan misalkan seperti ini kalian tinggal menggunakan tombol WSD pada keyboard untuk menggeser kamera kalian tinggal menggunakan klik kiri pada mouse dan tahan geser ke arah yang kalian inginkan sekarang kita lihat ini adalah penampilan dibalik stadion untuk melihat hasilnya kalian bisa pergi ke galeri kalian bisa pergi ke galeri dan klik open file location ini adalah hasilnya foto 360 derajat super resolution ini adalah thumbnailnya ini adalah cara kalian menggunakan nvidia ensel di game yang disupport kita sudahi pelajaran kita terima kasih kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan silahkan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di belajar bentar